bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Maknur berikan frame jadi saya ini jarang sekali Pak Maknur bicara tentang keadaan ini memang agak khawatir apa namanya banyak pihak yang menganggap ini situasi keprihatinan dan sebagainya lalu kita seolah-olah jangan terlalu banyak ngomong kira-kira begitu makanya saya lebih suka posting olahraga dan lain-lain itu sebenarnya untuk agak membuat suasana lebih informal tapi begini malam ini saya mulai bicara karena saya ingin agak terus bicara juga keadaan ini tidak bisa disamakan dengan keadaan kapanpun dalam sejarah umat manusia ini adalah situasi yang lebih parah sebenarnya bukan karena virusnya itu sendiri karena virus itu dalam sejarah umat manusia itu adalah makhluk lama yang pernah ada sebelum masehi pun makhluk ini sudah ada karena dia tidak nampak dan dia terus berjalan berjalan sejalan dengan kehidupan umat manusia maka dia terus ada dan punya efek yang berbeda-beda yang sekarang ini tidak saja karena dia sendiri punya efek lebih daripada virus-virus yang lain yang pernah ada karena sampai sekarang ini para ilmuwan sendiri lagi bingung sebenarnya karena secara apa istilah mereka itu patogenesis pertumbuhan daripada apa namanya kelakuan dari virus ini terus berkembang dan tidak ada orang yang mengatakan kinal apakah dia bisa terbang apa hanya dia pakai droplet apakah dia apa namanya masa inkubasinya berapa lama dan sebagainya karena ada orang yang dinyatakan positif lalu negatif lalu positif lagi ada orang yang dinyatakan negatif tiba-tiba meninggal dan seterusnya jadi pertama-tama memang virusnya ini memang dianggap lebih dari yang pernah ada dan yang lebih penting yang kedua adalah efeknya kepada kejiwaan manusia virus ini memang hidup di zaman sosial media inilah mungkin satu-satunya virus yang hidup ketika kebebasan manusia dan sosial media itu memberikan akses seluas-luasnya pada setiap warga negara kepada setiap orang untuk mendiskusikan keadaan tubuhnya di ruang publik kesehatannya di ruang publik situasi apa namanya saudaranya orang tuanya dan orang yang hidup dengannya itu di ruang publik sehingga ini menciptakan satu efek yang masif sekali pada kejiwaan manusia jadi pertama-tama krisis ini sebenarnya bukan krisis pada virusnya itu sendiri yang kita tahu kaum saintis terus bekerja untuk ini tapi yang lebih penting adalah efeknya kepada kejiwaan makanya kan kemudian ada tesis yang mengatakan orang yang terkena dengan virus ini dan kemudian meninggal dunia itu banyak adalah umurnya itu sudah agak tua karena daya tahan tubuhnya itu melemah dan salah satu efek yang ditimbulkan oleh virus ini dengan sosial media di mana dia diekspos secara luar biasa sekarang ini adalah bahwa dia menimbulkan efek kejiwaan kepada orang yang membuat daya tahan orang menghadapi virus ini yang melemah ini pertama dulu ya itu sebabnya terus terang angka-angka yang diumumkan tiap hari ini tanpa penjelasan ya China kemarin merevisi angkanya ya ditambah 50% Amerika Serikat ini mencekam terus-menerus karena akselerasi pertambahan jumlah orang meninggal dan infectednya di luar dari bagian dari yang lebih 2 juta sekarang manusia yang terkena infeksi Amerika sekarang itu makin paling besar kita sendiri di Indonesia juga demikian karena ada semacam pengabayaan di awal lalu sekarang terjadi eskalasi yang kalau saya membaca statistiknya yang sembuh 50% yang meninggal 90% jadi kalau ada 100% orang yang berhubungan dengan virus ini yang sembuh 50% yang meninggal 50% jadi jangan diambil 8% dari yang infected tetapi ini dari yang kemudian masuk ke rumah sakit lalu kemudian dinyatakan positif yang sembuh 50% yang meninggal 50% nah ini geger pertama karena itu saya mengusulkan struktur cara kita melihat persoalannya yang perlu dikembangkan ini yang saya terus terang belum bicara karena saya khawatir ini banyak persoalan disini pertama-tama kalau masalahnya besar maka modal kita untuk menghadapi persoalan itu juga harus besar itulah sebabnya bangsa Indonesia harus melihat dirinya secara keseluruhan seluruh sumber daya yang dia punya dan seluruh kekuatan yang dia punya yang ada dalam tubuh bangsanya sebagai software atau hardware dari bangsa itu sendiri gitu loh nah ini terus terang saya tidak melihat sistematika berpikir menggunakan modal-modal besar yang kita miliki sebagai bangsa misalnya saya ingat mengatakan di ruang negara saja dulu ini di ruang negara saja ada yang namanya Pancasila tidak ada sekarang ini pejabat ya juga tokoh juga komimpin yang mengatakan kepada kita bahwa dalam krisis seperti ini Pancasila itu ada gunanya dan Pancasila itu relevan untuk menjadi bagian daripada curing apa namanya the nation mengobati bangsa ini yang sedang ada dalam shock yang luar biasa sekarang tidak ada itu ya nah di dalam Pancasila itu nanti saya ingin menyebut betapa hilangnya agama ya karena kemudian kaum agamawan para ulama itu tiba-tiba ikut saja dan mohon maaf ikut-ikutan dengan khutbah para saintis tanpa punya perspektif alternatif dan bahkan di situ kaum ulama ini mau saja jadi korban dari khutbah kaum saintis itu tanpa ada membuat semacam apa namanya refleksi balik kenapa sekarang setelah kalian ini sudah jadi korban semua tempat ibadahnya ditutup ya kan apa namanya ritus-ritus yang pernah ada dihentikan kenapa kalian tidak introspeksi kenapa kalian tidak lihat agama waktu kalian merusak lingkungan waktu kaum kapitalis melakukan eksploitasi terhadap sumber daya manusia terhadap manusia terhadap lingkungan penghancuran terhadap hutan pengerusakan sungai dan seterusnya itu tidak ada yang berbicara tentang ini padahal kalau masalah ini berat maka introspeksinya harus besar juga karena situasi ini adalah krisis maka cara kita melihatnya itu juga harus luas kalau kita terjebak untuk melihatnya secara teknis itulah yang terjadi di Amerika itu akhirnya mereka berdebat lagi tentang presidensialisme Amerika karena Donald Trump membaipas kongres lalu Donald Trump kemudian ingin mendikte para gubernur yang dalam sistem federalisme gubernur adalah kepemimpinan negara bagian yang tidak gampang dimobilisir diperintah-perintah oleh seorang presiden dalam sistem federasi apana presiden federal bukan segala-galanya dia harus bernegosiasi dengan negara bagian dia harus bernegosiasi dengan gubernur negara bagian berbeda perspektifnya dengan Indonesia meskipun kita punya otonomi nah jadi saya terus terang di bagian pertama itu ingin ngajak melihatnya itu dalam perspektif yang besar gitu karena kalau tenaganya kecil ilmunya yang dipakai ini ilmu teknis saya mohon maaf ini banyak yang keliru disini termasuk kalau kita struktur setelah kita ngomong Pancasila kita ngomong konstitusi mohon maaf konstitusi saja banyak yang nggak paham saya ingin kritik orang-orang di sekitar presiden karena rasanya orang-orang di sekitar presiden itu banyak yang nggak baca konstitusi nggak usah baca Pancasila deh ya kan karena sudah ada BPIP yang juga BPIP kayak nggak nggak bermanfaat tadi gini kemarin waktu ngelawan teroris galang aman tapi ngelawan corona itu BPIP nggak ada suaranya emangnya Pancasila nggak bisa dipakai untuk melawan apa namanya corona bisa dong kalau kita mengerti bahwa Pancasila itu adalah kekuatan yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia kalau tidak nah itu tadi konstitusi undang-undang dasar juga nggak pemerintah dalam situasi kayak begini presiden ditampilkan mimpin rapat kabinet ngapain presiden rapat kabinet nggak ada itu rapat kabinet presiden dalam presidensialisme itu nggak perlu rapat berbeda dengan DPR dia itu dipilih oleh rakyat dia itu punya konstituensi sendiri dia itu punya apa namanya pemilih sendiri daerah pemilihan sendiri dan masing-masing orang itu dipilih oleh sebab itu mereka harus datang ke ruang sidang dan rapat kalau presiden kan yang dipilih cuma dia ngapain dia rapat mau rapat dengan siapa mengambil keputusan dengan siapa dia sendiri bisa mengambil keputusan bahkan wakil presiden di dalam presidensialisme adalah embel-embel kalau presiden itu mau dijadikan wakil presiden mau dijadikan patung jadi patung dia ya kan kalau mau difungsikan difungsikan yang fungsikan siapa presiden lah ini modern-manir presiden disuruh rapat kabinet ngapain panggil mestri suruh kerja kasih tempo panggil ini suruh kerja begitu caranya supaya kelihatan ini bekerjanya lebih cepat dan efektif jadi saya khawatir dalam proses awal ini kita tidak mampu pertama-tama tadi mengidentifikasi seberapa besar persoalan ini dan itu sebabnya menurut saya karena ini masalah yang di dalam sejarah umat manusia itu memang besar lalu kemudian kita juga tidak mengerti seberapa besar ini kapan ini berakhir virus ini misterius terus-menerus kaum ilmuannya juga berdebat orang sehat meninggal orang sakit tidak meninggal dan seterusnya dan seterusnya begitu yang kedua kita tidak tahu seberapa besar modal yang bisa kita pakai untuk bekerja nah kalau ini bisa kita dudukkan secara baik secara kuat secara mantap mungkin ini yang bisa membuat sedikit banyak kita nampak mampu mengatasi persoalan ini paling tidak misalnya tadi saya mengatakan negara harusnya mulai memfungsikan agama memang kritik kepada negara kemarin itu adalah negara yang yang agamanya embel-embel tidak dipakai padahal ini kan waktu ketika sains tidak bisa memberikan penjelasan maka iman yang datang kenapa iman tidak dipakai dalam situasi seperti sekarang itu juga problem yang saya lihat sehingga kemudian beban ini akan bertambah berat saya sendiri punya tesis sebagai penutup Pak Matnur saya tidak menganggap masalah ini akan cepat masalah ini tidak akan cepat orang yang namanya virusnya covidnya itu sendiri kita belum bisa mendefinisikan secara baik siapa dia dan bagaimana efek dia kepada kehidupan bagaimana dia ditransmisikan apa efek dia kepada tubuh dan sebagainya terus berkembang tadinya dikatakan ini cuma bikin flu cuma bikin batuk kering cuma bikin tenggorokan penomia dan sebagainya tapi sekarang ada hilang ingatan ada hilang penciuman macam-macam ini apa namanya efek virus ini kepada tubuh kita karena itu ini akan panjang dan ini akan berlanjut kalau kita tidak mengambil langkah-langkah yang extraordinary ini bukan resesi ini kejatuhan kalau resesi itu panahnya ke bawah kalau ini ambruk begini dan kalau ini ambruk bagaimana kita mengatasinya pasti memerlukan tenaga besar lagi-lagi tenaga besar dan karena itu menurut saya di tahap satu mau menyelesaikan masalah ini saya tidak mau debat teknis dulu debat teknis itu soal gampang sudah terbiasa kita lakukan itu tapi yang mendasar dulu mampukah kita mengambil modal kita yang paling besar dalam tubuh bangsa kita ini untuk menghadapi kesalahan ini dan lalu kemudian kita bagi tugas kalau kita sudah tahu tantangannya sebesar apa dan modal kita sebesar apa baru kita bagi tugas itulah gampang nanti presidensialisme kita ini sudah lengkap kalau menurut saya itu tidak perlu perpu tidak perlu macam-macam itu undang-undangnya sudah ada presidensialisme sudah ada struktur pemerintahnya sudah ada itu tinggal kita delegasikan karena tadi saya mendengar wawancara seorang menteri tadi pagi dia bercerita tentang bagaimana dia akan menggunakan kartu ini untuk mengatasi pengangguran pertama-tama pertanyaan saya kok hari gini bicara pengangguran larang pekerjaannya gak ada ngapain bicara pengangguran udah gitu dia mau menggunakan lembaga-lembaga ini yang kemudian disuntik uang untuk mengajar-ngajarin orang hari gini mengajarin orang secara virtual ini ada jutaan konten mau bikin apa aja ada di youtube itu mau bikin bubur mau bikin kosmetik mau bikin jamu mau bikin bom juga ada di situ ngapain dia mau mengaktifkan sosial media dan menghabiskan uang pertama-tama pekerjaannya ada di mana jadi kemudian dia bilang dia akan rekrut orang itu nanti mendaftar pakai email hari gini orang suruh mendaftar pakai email orang di kampung-kampung itu mana-mana yang pakai email padahal persoalan itu ada di kampung-kampung padahal ada struktur yang namanya desa kita punya 75 ribu desa kita sudah punya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan kita bisa menggunakan desa dengan seluruh kekuatan otonomi yang kita punya sekarang untuk bangkit ini teknis tapi karena besar persoalan lalu besar modal kita gak diketahui akhirnya itulah yang terjadi sekarang ini ada kegamangan hari-hari makanya juri bicaranya banyak yang ini gak mantap cabut sodor yang ini yang ini gak mantap cabut sodor jadi ini yang bikin kegelisahan saya kasihan kepada presiden sebenarnya Pak Jokowi ini kan gini orang ini kan udah gak mungkin dimusuhi secara politik sebenarnya karena dia gak akan bertanding lagi harusnya di sekitar Pak Jokowi itu sekarang ada persatuan tapi sekarang sayangnya roh persatuan itu belum ada masih aja ada apa namanya konflik mungkin ini karena payungnya kurang besar sehingga orang yang bisa berteduh di bawahnya juga kurang besar mungkin itu pengantar saya Pak Ahmad Nur terima kasih Pertama saya mengerti kalau orang itu sekarang langsung ingin bekerja teknis karena sepertinya semua orang berpikir demikian tapi kita jangan lupa bahwa kerja-kerja teknis itu harus didrive oleh pikiran besar dan itu yang saya katakan tadi di awal itu kita harus mengerti seberapa besar persoalannya dan seberapa besar modal yang kita miliki untuk menghadapinya sebab kalau kita bisa menggerakkan seluruh modal yang kita punya maka sebesar apapun persoalan itu persoalan itu bisa mengecil masalahnya kalau kita tidak tahu modal kita apa dan tidak punya modal apalagi kalau kayak begitu maka persoalan kecil pun bisa menjadi besar jadi ini perspektif tentang cara kita menghadapi persoalan itulah sebabnya saya terus terang misalnya sense of crisis itu kan terkait modal jiwa kalau kita tidak apa namanya betul-betul meletakkan diri kita bersama seluruh yang menghadapi persoalan ini bangsa ini maka kita kadang-kadang tidak punya sensitivitas tidak punya sense of crisis gitu sehingga kemudian bagaimana enter kepada persoalannya juga salah ini yang saya kritikan dalam presidensialisme itu yang harus aktif memimpin itu ya namanya presiden dan kalau kita harus menyebut itu dulu ada penyebutan kabinet namanya war kabinet kabinet perang korban covid ini kan lebih dari perang sebenarnya dan karena ini yang terkena itu adalah seluruh negara maka ini adalah perang perang total ini ya apa namanya perang semesta karena dia adalah perang semesta yang kita tidak bisa recovery sendiri kita bicara bolak-balik ngomong ekonomi kalau permintaan dari China dan negara-negara yang secara tradisional merupakan tujuan ekspor kita itu juga mati begitu kita juga mati gak ada ceritanya kita bisa hebat sendiri itu sebabnya karena ini adalah perang semesta krisisnya itu besar maka tidak saja jiwa yang ada di dalamnya maka pemimpinnya itu harus diambil ini harusnya kabinet lebih dari kabinet perang nah itulah sebabnya kemudian yang sebenarnya juga tadi diinginkan oleh saudara kodari itu hari demi hari Donald Trump itu sudah 4 tahun dia gak pernah bicara kepada media dia cuman nge-tweet tengah malam katanya kalau lagi jalan perutnya itu dia masuk ke toilet dia nge-tweet itulah tweet yang ditonton oleh seluruh kepala negara di seluruh dunia ini tapi sekarang sekali sehari bisa dua kali dia konferensi pers dan dia mengajak seluruh saintis itu di belakangnya dan orang-orang ini bicara tentang sain lalu dia mengatakan kita sudah mengambil keputusan ini kita sudah memproduksi ini kita sudah stop tidak boleh ini dan sekarang kita lakukan itu dan seterusnya sehingga sehari itu publik rakyatnya itu menonton apa yang sedang dilakukan oleh negara dalam skala persoalan seperti ini saya tadi itu tidak saja ngomong negara bahkan saya mengatakan bagaimana agama juga dipakai dan diajak Pancasila juga diajak dan dipakai dalam situasi seperti sekarang sebab yang di attack oleh covid ini kan bukan institusi yang di attack adalah pribadi negara itu punya kelemahan menjamah pribadi tapi agama iman itu punya mekanisme untuk menjamah pribadi orang lah wakil presiden ini kan kiai kalau dia difungsikan untuk peran itu saya kira dia akan mumpuni tapi karena tidak mengidentifikasi persoalannya sebesar itu dia tidak mampu melakukannya nah karena itu kemudian kalau kita mau bicara agak teknis tadi tentang presidensialisme yang tadi apa namanya sudah dikritik juga oleh saudara kondari saya mengulangi lagi cara kita menghadapi persoalan ini dalam perspektif konstitusi dan undang-undang yang sudah kita tunya kalau presiden duduk ya kan mengambil keputusan bukan rapat presiden tidak perlu rapat lalu kemudian dia memobilisir segala upaya di semua sektor termasuk persoalan ekonomi dan sebagainya maka saya menganggap ini waktu sebenarnya untuk mengkoreksi apa yang pernah salah di masa yang lalu tergantungan kepada impor misalnya meriset kembali ekonomi kita kalau Anda Bung Kodari mau membaca apa kesimpulan para ekonomi dunia itu tentang ekonomi sekarang itu dia bilang ini kontrol adel kita ini mulai dari nol semua gak ada yang bisa ngomong lagi itu akan begini akan begitu dalam sekian hari ke depan gak ada yang bisa menjelaskan China sudah mengatakan dirinya membuka kembali sekarang itu terjadi infeksi 50% dan mulai tutup lagi Singapura itu geger jadi yang disebut oleh Bung Fadil itu negara-negara sukses sudah gak ada negara sukses ini negara ini geger kembali karena jenisnya ditemukan kembali virus ini mengalami mutasi mengalami perkembangan baru dan sebagainya ini semua sedang tidak dimengerti dokter Fauci itu diwawancara oleh Sanjay Guta berdua hari yang lalu dia bilang kita masih ada dalam misteri setelah si apa namanya si apa namanya Konrad Buhanan itu seorang DJ di Florida itu orang sehat menindah dunia dia bilang ini menjadi misteri karena kita gak tahu apa yang terjadi nah jadi sekali lagi menghadapi ini kita mesti tahu tadi apa yang kita miliki jiwa yang besar tadi itu dan leadership atau kepemimpinan sebesar apa yang mesti kita rancang mesti kita pasangkan saya terus terang kalau presidensialisme presidensialisme ini dimengerti secara baik ada gubernur ada bupati ya kan ada kepala desa gubernur itu 34 kapasitas zoom gratis ini Bung Matur tadi bilang 100 katanya zoom ini bisa kapasitasnya itu lebih dari 500 bahkan katanya sampai 1000 kepala daerah tingkat 2 ya kan bupati dan wali kota kita itu jumlahnya 514 kalau tambah dengan agota kabinet tambah dengan apa gubernur dan sebagainya itu mungkin sekitar 600 totalnya tiap malam bisa duduk begini dan disiarkan kepada publik gak ada masalah karena itu tentang cara kita mengambil keputusan hari-hari lalu bupati camat dan sebagainya itu berkoordinasi dengan kepala desanya bahkan saya mengusulkan dengan menggunakan undang-undang desa salurkan dana desa yang lebih besar presiden bisa membuat perpu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kepala desa dengan uang yang lebih besar sehingga dia bisa mengkoordinir RT-RW apa yang kita gak bisa bicarakan kalau desa kita sudah beri otonomi maka desa itu akan menghandle ini dengan cara yang baik dengan cara yang lebih teratur dengan komando dari pemerintah pusat sebab setiap krisis kita tahu itu selalu pemimpin tertinggi itu diperlukan manifestasinya secara konkret meskipun kita punya champion-champion jago-jago di 75 ribu desa di seluruh Indonesia nah saya kira teman-teman cara berpikirnya mesti begitu energinya harus ada kalau enggak ya saya mohon maaf ini ya masa Eric Thohir mengatakan kami kecewa ada mafia apa namanya obat mafia alat kesehatan hari gini gitu loh ini apa sih sebenarnya ini bukan soal manajemen soal mafia orang main orang curang dalam situasi krisis bukan soal manajemen ini kehilangan jiwa yang diperlukan sekarang di kepemimpinan moral sehingga orang itu mau ikut kepada musim yang dia ciptakan kemana angin yang dia tiupkan itu yang diperlukan sekarang kalau mau diselesaikan secara manajemen ini dengan sains dan sebagainya itu omong kosong ini enggak bisa kita harus meriset kepemimpinannya gitu loh maksud saya riset itu artinya memberikan tenaga jiwa tenaga moral kepada kepemimpinan dan itu bukan pekerjaan manajeria manajemen ini soal gampang sebenarnya karena pembagian tugasnya sudah ada presidennya aja kan dalam presidensialisme itu kan tidak nampak memimpin selama ini dan ini semua jalan tapi jangan lupa ini situasinya berbeda karena itu kepemimpinan moral itu jauh lebih diperlukan dalam situasi sekarang orang yang bisa berbicara dari hati ke hati orang yang bisa memberikan apa namanya perasaan kepada rakyat bahwa kita akan kuat menghadapi jangan takut jangan lemah ini saatnya bangkit ini saatnya menemukan sesuatu yang baru akan ada inovasi besar bagi bangsa ini untuk tidak saja keluar dari krisis tapi menjadi duara bermanfaat bagi kemanusiaan melaksanakan kemanusiaan yang adil dan beradab begitu situasinya jangan bapak turun ke soal-soal teknis soal teknis ini gampang ini udah rutin sudah ada dia cukainya sudah ada menteri kesehatannya sudah ada kepala dinas ini itu dan sebagainya udah ada yang diperlukan ini adalah legitimasi dan kekuatan yang datang dari dalam nah ini yang saya maksud fungsikanlah modal-modal sejarah yang dimiliki oleh bangsa kita yang tidak pernah difungsikan karena kita memakai apa namanya Pancasila untuk menghajar kelompok akhirnya Pancasila nggak bisa dipakai untuk memperbaiki atau menghadapi corona ini nah ini riset ini harus diperbaiki saya terus terang nggak tahu lah apakah Pak Ma'ruf itu bisa dikeluarkan dari perasaan bersalah dalam pengertian politik lalu keluar menjadi simbol kemanusiaan saya nggak tahu dia bisa atau tidak tapi sekarang ini kalau orang masih berbicara politik dan manajemen teknis gone kita nggak bisa apa-apa udah lah kita akan terima situasi ini sampai akhir tapi kalau kita mau dengan kesadaran baru kita riset ini kita anggap aja lah ini new normal kita galang kekuatan bangsa ayo kita hadir sama-sama ada caranya udah lah cara manusia ini hidup sudah ada dalam dirinya yang penting sekarang adalah nyala apinya obornya supaya orang itu bisa melihat kemana arah kita sekarang saya lebih cenderung melihat itu supaya nggak usah sama dengan Donald Trump atau Xi Jinping atau negara-negara yang tipu-tipu itu tutup sana tutup sini lalu kita anggap sukses ngapain kita ikut-ikut mereka Indonesia harus lebih besar dari mereka kalau ikut-ikutan mereka itu nanti kita gagal kecewaan sendiri tapi kalau kita menemukan sesuatu yang baru dari dalam diri kita hasil galian kita saya yakin inilah kebangkitan Indonesia kan sebenarnya kalau menurut saya dua-duanya ini kena kritik pertama-tama karena apa namanya negara dari awal juga meremehkan sains kita ini kan lemah di kedua-duanya kita ini lemah di sains juga lemah di agamanya sains tidak kuat agamanya tidak kuat nah yang di awal ini kan juga meremehkan sains sehingga kemudian menterinya juga menganggap remeh dan seterusnya dan seterusnya seperti itu tapi sekarang memang trendnya seperti dikatakan oleh saudara-saudara pedali juga kaum agamawan itu betul-betul lumpuh saya menonton itu videonya para ulama-ulama ini satu persatu secara umum itu semuanya mengaminkan apa yang dikatakan oleh apa namanya oleh negara dan oleh saintis tanpa bisa memberikan perspektif bahwa semua ini terjadi karena kita ada yang kita lupakan dan karena itulah kita merestore kembali cara kita berpikir di dalam negara dan cara kita berpikir di dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih meletakkan kekuatan-kekuatan yang kita miliki termasuk Pancasila tadi termasuk agama tadi nah sayang naratifnya itu terkepung jadi saudara Kodari tidak salah juga waktu mengeritik itu karena saya juga memandang ada ambiguitas gitu loh yang seharusnya sekarang itu mereka muncul saya terus terang kalau kita mau mengambil tesis ini ini politisi akan gagal Pak politisi ini akan berhadapan dengan dirinya sendiri ini yang saya dengar ini yang terlibat-terlibat main-main impor dan sebagainya itu ada pejabatnya juga saya dengar itu kan artinya kejatuhan moral para politisi dan orang-orang dalam negara dan pertanyaannya kenapa orang-orang dalam narasi agama tidak muncul itulah yang saya dari tadi saya challenge sebenarnya gitu loh sebab sekali lagi kepemimpinan moral kita perlukan di masa depan gitu Pak saya mungkin bicara tiga hal ya yang pertama itu tentang gambar besar yang kedua tentang strategi nasional dan yang ketiga sedikit mungkin tentang agama tadi ya ini saya ini bukan ahli agama tapi saya percaya betul bahwa kepemimpinan moral itu sangat diperlukan karena leadership dan followership itu bukanlah sebuah manajemen proses itu sebuah proses kejiwaan ya satu yang lebih dalam ya sifatnya nah itu sebabnya yang pertama saya bicara tentang gambar besarnya jadi gini virus itu tidak pernah mati ya virus itu mengalami mutasi dari waktu ke waktu kalau ada pernah virus yang pernah hilang itu itu ratusan tahun itu apa namanya dia baru hilang begitu apa namanya dan saya kira ahli virologi kitaulah sejarah-sejarahnya virus apa yang muncul sebelum masehi lalu kan kemudian pernah misalnya ada seperti virus spain ya kan swine apa namanya avian yang kemarin rame di Indonesia dan tadi banyak yang bertanya tentang ibu Siti Fadila dan sebagainya itu adalah pertumbuhan-pertumbuhan dia tidak mati dia berpindah dia bermutasi nah alat kita untuk mengendalikan ini ya hanya dua ya satu vaksin yaitu sebagai preventifnya dan yang satu obat gitu obat pun tidak bisa menyembuhkan ya dia hanya bisa meredakan atau mengendalikan nah oleh sebab itu sebenarnya kan diskurs tentang virus ini saya kira tidak akan selesai jadi kalau ada orang yang mengatakan ini akan selesai bulan depan atau dua bulan lagi kursa itu mustahil itu gak akan ada yang selesai bagaimana menghentikannya orang virus ini kan gak ketahuan yang terbaru kan mengatakan kan apa namanya orang itu bisa gak ada gejalanya sama sekali apalagi yang sudah lama dikatakan juga yang tidak ada gejala ternyata apa bisa menjadi carrier ya kan dia bisa menjadi penyebab dan seterusnya ini banyak sekali pertumbuhan dan perkembangan yang ada yang intinya adalah ini gak bakalan selesai cepat ya kan makanya saya lebih cenderung dengan istilah nonormal itu yang kemarin sudah dikatakan juga oleh Donald Trump itu nah di luar itu kita sebagai bangsa ini kita bicarakan itu kita perlu punya pikiran-pikiran besar tentang ini jangan terlalu terus-menerus menjebak diri pada pikiran-pikiran teknis yang pikiran-pikiran teknis itu sebenarnya efek daripada pikiran besarnya kalau pikiran besarnya tidak ada yang teknis ini salah terus kalau pikiran besarnya salah yang teknis juga menjadi salah nah karena itulah saya mengajak misalnya kenapa orang Indonesia tidak bicara tentang vaksin misalnya lebih apa namanya lebih cepat berpikirnya itu kenapa kita berbicara vaksin kenapa saya tadi yang yang nanyakan kenapa saya melambungkan hashtag bebaskan Siti Padilla karena saya pengen ngajak kita mikir besar Indonesia ini adalah orang Indonesia tapi memang waktu itu belum ada Indonesia orang zaman Hindia Belanda itu yang namanya kemudian dibakukan di lembaga Ekman itu Frederick Ekman apa nama orang itu adalah penerima apa namanya Nobel karena menemukan vitamin untuk beri-beri itu vitamin B kalau tidak salah penelitiannya disini dan dia mendapatkan hadiah Nobel artinya kalau kita ini udah pemain kita dulu pernah punya lembaga Pasteur yang sekarang menjadi Bio Pharma itu juga adalah lembaga-lembaga riset kelas dunia yang kemudian bisa membaca ini apa sih sebetulnya sehingga kita ini punya pandangan sendiri yang lebih kuat dan lebih akurat di luar bahwa sekarang ini sebagaimana kritik dari masa-masa lalu dan itu yang saya tahu dari Ibu Siti Fadila dari buku yang saya baca dia mengeritik permainan dari negara-negara kaya negara-negara kuat menggunakan WHO untuk merampas semua properti vaksin dari negara-negara miskin dan negara-negara berkembang lalu mereka lah yang menjual sehingga kalau ada penyakit kayak begini yang menjadi kaya mereka saya tadi pagi misalnya mengikuti hashtag baru di twitter itu tentang keterlibatan Bill Gates karena dia dianggap karena apa namanya bisnis komputernya ini sudah enggak kuat sekarang dia mau memvaksin orang di 7 miliar di dunia dengan menggunakan perusahaan dan lain-lain lah dan Ibu Fadila di dalam bukunya menulis tentang peran Bill Gates dan CDC dari awal dalam rangka mengambil apa namanya seed dari apa namanya vaksin atau virus Indonesia untuk dikembangkan dan nanti dijual kita juga pernah ada sejarah di dalam buku Bupadila juga ceritakan bagaimana kita OVV virus untuk vaksin polio itu dirampas dari Indonesia dengan alasan WHO mengatakan karena orang Indonesia belum bersih belum bisa bikin vaksin dan sebagainya jadi ini ada gambar-gambar besar yang harus kita baca secara global dalam pertarungan China dengan Amerika sekarang ini kita ngambil manfaat di tengah karena kita dealing dengan virus ini semua umat manusia sekarang kebetulan ini virus yang bisa dibilang paling demokratis kelihatannya Perdana Menteri Inggris kena gitu kan Menteri kena semua orang takut rakyat takut rakyat atas takut ini gambar besar yang menurut saya kita harusnya punya supaya kita ini bisa mengambil satu sikap yang benar untuk membela bangsa kita sendiri dan survive dalam situasi seperti sekarang nah disitulah pentingnya menurut saya kepemimpinan Presiden Pak Jokowi dalam hal ini sebagai pemimpin tertinggi dia tidak saja kepala pemerintahan tapi juga kepala negara tapi memang dia harus mengequip dirinya dengan orang-orang hebat Pak Jokowi itu pernah mengeluarkan terminologi-terminologi yang dahsyat sebenarnya seperti revolusi mental ini kan kita lagi revolusi mental padahal Pak Jokowi sudah pidatur revolusi mental lima tahun yang lalu kalau ada penterjemah yang baik this is the time the exact time apa namanya good time untuk revolusi mental orang apa namanya cuci tangan aja diajarin kok makanya ulama-ulama itu seharusnya wudhu lebih diperkuat karena wudhu itu kan membersihkan tempat-tempat virus bersembunyi batang hidung dan sebagainya itu ini diantara hal-hal yang sebenarnya konten-konten dari revolusi sosial dalam new normal ini untuk menemukan model baru bagi bangsa Indonesia ini supaya kita bisa bangkit dalam situasi orang terpuruk ketika orang pesimis kita optimis kita memberikan keyakinan kita memberikan kemantapan hati kita tolak rasa takut kita lawan perasaan tidak berdaya ini waktunya dan ini kalau kita bisa sebut sebagai apa namanya revolusi mental dalam strategi kebudayaan baru strategi apa namanya nasional baru ini waktunya nah itulah sebabnya saya terus terang saya tidak ingin negara ini kacau saya tidak ingin pemimpin itu jadi tidak berdaulat apalagi Pak Jokowi dia udah gak tanding lagi ngapain dia berpolitik ngapain dia bertengkar dengan kelompok terdentu orang dia gak akan tanding lagi ini waktu dia sebenarnya untuk memimpin sebagai kepemimpinan moral untuk mengakhiri kepemimpinan dan memuari sesuatu yang baik kalau dia mampu kalau dia mau kalau dia tidak mau ya sayang sekali kita akan rugi soal itu makanya saya tanya juga apakah Pak Maruf bisa difungsikan kalau dia mau atau kalau dia tahu itu juga persoalan lagi tapi kita gak mau hilang itu sementara itu ada lembaga-lembaga negara yang tidak fungsional yang menjadi disfungsi saya terus terang dari tara interpretasi terhadap presidensialisme oleh pemerintah termasuk juga kepada DPR dalam cara mereka memaksa ketua partai supaya menyetujui Omnibus Law cara mereka mengeluarkan perpu ini misalnya menurut saya ini ada problem pengetahuan Anda bayangkan presiden dibolehkan mengeluarkan perpu yang menerpedo independensi BI bayangkan bahkan di dalam perpu itu juga presiden menerpedo kewenangan anggaran DPR jelas ini tidak konstitusional jelas ini tidak mungkin tapi ini karena orang-orang di sekitarnya ini kurang pengetahuannya akhirnya yang begini-begini dilakukan di DPR mau memakai mekanisme politik yang penting orang itu setuju saja apa yang diajukan oleh presiden presiden suatu hari nanti akan menjadi korban bagi tindakan inkonstitusional yang dilakukannya oleh sebab itu dia memerlukan proteksi supaya dia memiliki akumulasi kekuatan moral terutama untuk ngumpulin orang untuk menyatukan bangsa sebab hari ini kita memerlukan itu saya kira itu adalah apa namanya kekuatan apa namanya yang paling kita perlukan tidak yang lain-lain soal bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja lembaganya sudah ada mereka sudah tahu kok fungsinya ada desa ada RT ada RW mereka sudah tahu kok apa yang akan dia lakukan tidak ada kepemimpinan yang real di luar kepala desa karena mereka betul-betul sejatinya memiliki rakyat jarak Pak Jokowi dengan rakyat kan jauh kan dia tidak mungkin salaman dengan semua orang tapi kepala desa RT RW dia bisa menghitung kepala keluarga dia bisa tahu siapa yang masuk dalam rumah itu siapa yang bersin dalam rumah itu siapa yang batuk dalam rumah itu dia tahu ini adalah modal kita yang kita sudah punya ngapain bikin online baru rekrutmen baru pakai perusahaan-perusahaan baru bayar triliunat buat apa ini empower aja sistem yang sudah ada itu yang kedua yang saya ingin katakan termasuk sebenarnya kalau kita mau jujur ini waktu sebenarnya mendata penduduk Indonesia ini gak mau mendata penduduk program IKTP gak diterusin dibikin mandek makanya nanti kalau ada pemilu itu ada orang bertengkar tentang DPT daftar pemilih tetap kenapa karena single identity number-nya di IKTP gak selesai ya selesai kan sekarang dong mumpung sekarang kita memerlukan pendataan sehingga nanti kalau penduduk kita sudah terdigitalisasi dengan baik dia akan bisa punya akses untuk melaporkan dirinya apabila dia sakit apabila dia ODP apabila dia PDP apabila dia miskin apabila dia mau mati kelaparan mekanismenya dibikin digital dong ini waktunya dan itu gak diungkapkan dan saya khawatir itu ditunda lagi pendataan penduduk karena ada yang masih mau main curang di pemilihan yang datang gak repot kalau itu yang akan terjadi nah itu yang kedua yang terakhir yang saya ingin katakan itu tentang agama itu adalah tidak bisa karena negara kita ini sudah menyebutkan Pancasila sebagai dasarnya sebagai fondasinya dan sila pertama itu adalah sila ketuhanan yang maesah maka agama itu adalah salah satu modal paling besar yang kita punya bahkan kalau kita lihat bagaimana bangsa ini disatukan peran agama bisa dibilang nomor satu ya kan kita tidak kita gak menyebut nama agama tapi in total rekonsiliasi dalam agama itulah yang menyebabkan Indonesia ini bersatu sehingga Pancasilanya itu sila pertamanya itu adalah sila tentang ketuhanan kesadaran dasar dari bangsa ini adalah kesadaran beragama dan agama itu menyentuh manusia itu lebih kuat institusi-institusi negara kadang-kadang mendekati manusia warga negara itu secara formil tapi agama dia mendekatinya secara lebih personal artinya agama yang bisa bikin orang kuat agama yang bikin orang mantap agama membuat orang optimis agama yang membuat orang mau keluar dari kesulitan agama yang membuat menghilangkan rasa takut misalnya ya kan kematian itu adalah sesuatu yang paling nyata kenapa tiba-tiba dengan covid itu tiba-tiba orang dibikin takut dengan kematian padahal kematian itu nyata misalnya ini yang saya maksud gambar besar dari menggunakan agama dalam situasi kayak begini supaya dia menyuntikkan sesuatu yang kuat dalam tubuh masyarakat sehingga keyakinan bahwa kita akan kuat dan kita akan keluar dari persoalan ini bersama-sama dan menemukan hidup non-normal tadi hidup baru dengan satu inovasi baru bangsa yang lebih kuat rakyat yang lebih kuat ekonomi yang lebih mantap saintis kita yang lebih hebat itu justru menjadi fondasi tapi karena selama ini ini gak dipakai akhirnya sekarang ini hanya dipakai untuk disuruh-suruh ya kan tutup masjid tutup gereja ya kan gak ada taraweh itu terus omongannya mana itu agama sebagai jiwa yang membuat orang itu kuat pada saat sains itu tidak berani karena terlalu banyak data baru dan temuan-temuan yang membuat tidak yakin iman yang membuat kuat keyakinan yang membuat mantap nah ini yang menurut saya apa namanya ulama dan para tokoh agama ngambil peran itu jadi kalau kemudian tiba-tiba yang hari-hari ini ya dengan segala macam ulama pun saya lihat di beberapa ceramah dia ngajarin umatnya cuci tangan padahal dia ulama harusnya kan dia ngajarkan filsafat berwudhu dan kalau anda berwudhu artinya anda itu jadi imun karena itu anda menghancurkan kuman-kuman dalam diri anda lalu karena itulah anda pergi ke masjid kalau orang masuk mal jidatnya diperiksa suhunya kenapa orang gak masuk masjid jidatnya diperiksa suhunya kesadaran di sekitar masjid atau di sekitar rumah umbadah untuk mengetahui siapa yang sakit bahkan siapa yang susah secara ekonomi siapa yang jadi nganggur siapa yang jatuh miskin sistem sosial kita ada di sekitar agama ini tapi itu tidak difungsikan tiba-tiba mengatakan cuci tangan jangan ke masjid tidak ada terawih Saudi bilang gak ada umroh gak akan ada haji dan sebagainya menurut saya inilah keterpurukan disebabkan karena selama ini ada sikap minder yang berlebihan yang menyebabkan tidak berani dalam situasi seperti ini mengeluarkan inovasi apalagi kalau kita menggunakan agama untuk mengkritik cara kita menghancurkan lingkungan cara kita menghantam hutan merusak sungai mengotori pantai mengeksploitasi sumber daya alam dan juga mengeksploitasi manusia dalam mesin kapitalisme yang kejak harusnya ini adalah peran dari para karena kita ini corona ini membuat kita mengoreksi kehidupan kita kehidupan semakin personal kehidupan semakin individual kita disuruh untuk introspeksi apa yang sebenarnya terjadi dengan umat manusia kenapa tiba-tiba kita gamang seperti ini mungkin diantara yang harus dikoreksi adalah kehidupan manusia terlalu nyaman ya kan nyawa terlalu jauh sehingga sekarang itu dikembalikan hidupnya hey nyawa itu dekat kehidupanmu itu harus kembali kepada normal jangan terlalu manja coba lihat itu ada kapal pesiar itu kalau kita pakai ilmu ekonomi kita ketemu ya itu bisnis bisnis hebat tapi coba kita bicara sebagai kemanusiaan orang naik apa namanya kapal itu ribuan orang keliling-keliling laut itu gunanya apa sebenarnya bagi kemanusiaan nah yang begini-begini seharusnya itu ruang agama untuk memberikan reinterpretasi ijetihan untuk menyegarkan kehidupan umat manusia nah saya kira tiga poin ini yang saya ingin sampaikan Pak Matur sehingga dalam gelap inilah kita bangkit kita menyalahkan lilit bukan kemudian tiap hari kita menghitung jumlah nyawa yang mati dan sebentar lagi kita akan mati juga dan itu kemudian menyebabkan muncul rasa takut di tengah masyarakat ini yang harus dilawan menurut saya kontra naratif terhadap kegagalan kita untuk melihat bahwa dalam situasi ini sehabis apa sehabis ya apa namanya kesusahan itu ada apa namanya ada terang ada kebaikan dan seterusnya itu dalil-dalilnya banyak sekali saya kira itu Pak Matur terima kasih atas semua teman-teman yang membuat saya bersemangat malam ini mudah-mudahan diskusi hangat ini menghidupkan jiwa kita untuk menemukan jawaban-jawaban yang lebih besar dibalik misteri yang ada dalam kasus COVID ini terima kasih Assalamualaikum terima kasih teman-teman jangan lupa untuk subscribe youtube channel Narasi Institute terima kasih kita jumpa dalam diskusi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh